Pahes! Martin Paes! Pahes! 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 Jadi pahlawan timnas Indonesia, Martin Paes pulang ke Dallas sambil makan nasi rendang. Pemain timnas Indonesia, Martin Paes, ungkapkan kesannya usai main di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta untuk kali pertama dalam karirnya. Geper FC Dallas tersebut mendapatkan kesempatan debut bersama timnas Indonesia pada 5 September 2024 saat bertandang ke Markas Arab Saudi. Menjaga gawang FC Dallas tersebut menyelamatkan gawang tim Garuda dari serbuan para penyerang Arab Saudi. Pahes juga menyelamatkan tembakan penalti Salem al-Daw Sari di babak kedua. Aksi-aksinya sukses membuat timnas Indonesia bawa pulang satu poin dari Arab Saudi. Pada lega kedua, barulah keeper kelahiran Nijimegian tersebut main untuk kali pertama di GBK bersama timnas Indonesia. Kala itu, timnas Indonesia menantang Australia pada 10 September 2024. Sampai seperti saat jumpa Arab Saudi, Pahes sukses tampil gemilang di bawah mistar tim Garuda. Aksi-nya juga membuat timnas Indonesia berhasil mengembankan satu poin atas Australia. Usai laga, Pahes terpilih sebagai man of the match laga timnas Indonesia versus Australia. Martin Pahes mengaku senang bisa debut bersama timnas Indonesia di GBK. Geper FC Dallas merinding dengan suasana dukungan supporter yang hadir di SUGBK. Atmosfri di sini sangat luar biasa, ujar Martin Pahes dari YouTube resmi milik AFC usai laga timnas Indonesia versus Australia. Usai pertandingan, Martin Pahes tidak bisa menahan hasratnya untuk makan nasi rendang, seusai tampil heroik bersama timnas Indonesia dalam laga versus Australia di Stadion Utama Glora Bung Karno, Jakarta, selasa 10 September 2024 malam. Pahes langsung kembali malam itu menggunakan pesawat Qatar Airways bersama J.I.J.S. dan Kelvin Ferdong. Di dalam pesawat, Pahes langsung menyantap makan malam dengan menu nasi rendang. Ia membagikan foto nasi rendang di Instagram eksklusifnya. Pahes memang mengemari kuliner Indonesia satu ini. Di dalam pesawat, mereka juga bertemu salah satu pemain Australia yaitu Nesroi Irankunda. Perasaan pertandingan sudah selesai, namun pemain timnas Australia sekaligus pemain dari klub FC Bayern München ini berasa tak hanya dijaga di lapangan saja, namun sampai di dalam pesawat pun ikut dijaga pemain timnas Indonesia, yaitu J.I.J.S. dan Kelvin Ferdong. Tak hanya itu, Kelvin Ferdong tiba-tiba juga menjadi tukang urut di dalam pesawat. Terlihat begitu kocak, Ferdong sedang mengurut J.I.J.S. di dalam pesawat membuat netizen ngakak. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih telah menonton!